Ya, karena dua pecetak gol Qatar saat lawan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23, apakah mengalami cedera? Tidak hanya supporter Timnas Indonesia, komentator Inggris ini pun juga ikutan jengkel melihat wasit yang memberikan kartu merah kepada Ivar Jenner. Yang terakhir, manajer Timnas Indonesia U23 ungkap kondisi pemain setelah dikecewakan wasit Nasrullah Kabirov. Semua lemas, simak selengkapnya disini hanya di Kamus Bola untuk Anda bersama saya. Ya, kekalahan Timnas Indonesia U23 atas Qatar di Laga Pembuka Piala Asia U23 meninggalkan perasaan geram terutama atas kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov. Pada Laga yang berlangsung pada Senin 15 April 2024, Timnas Indonesia U23 harus kalah dengan skor 2-0 dari Qatar. Selain itu, pemain dari Qatar sendiri terlihat sering berpura-pura mengalami cedera saat jalannya pertandingan. Sehingga pertandingan pada Senin lalupun seringkali terhenti karena para pemain Qatar yang mengalami cedera tersebut. Di sisi lain, kabarnya dua pemain yang menjadi pencetak gol ke gawang Garuda Muda tengah mengalami cedera. Dua pencetak gol Qatar saat melawan Indonesia kemarin mengalami cedera. Tulis akun Instagram at jomdiafootballit yang dikutip dari Garuda Sport. Seperti diketahui, pencetak gol pertama bernama Khalid Ali lewat titik finalti di menit ke-4.51. Sang pemain dikebarkan mengalami cedera kemungkinan besar Khalid Ali terkena cedera hamstring. Kemudian gol kedua Qatar dicetak oleh pemain bernama Ahmed Alrawi pada babak kedua di menit ke-54. Ahmed Alrawi juga sama-sama mengalami cedera dan ia diperkirakan mengalami cedera ankle. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, komentator asal Inggris ikut gusar saat momen wasit Nasrullah Kabirov memberikan kartu merah kontroversial kepada pemain tim Nas Indonesia Ivar Jenner. Hal itu terjadi saat tim Nas Indonesia bertamu ke Qatar di laga pembuka grup A Pela Asia U23 yang dipimpin oleh wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov. Tim Nas Indonesia tampil dengan kepercayaan diri tinggi menyusul hasil positif yang sebelumnya diraih oleh anak muda itu ketika bermain di Pela Asia 2023 senior. Hal ini terbukti setelah pasukan Sinteyong bermain cukup mendominasi pertandingan meskipun harus ditekan oleh supporter tuan rumah Qatar. Skuat Garuda unggul dalam penguasaan bola dan juga sukses menciptakan serangan-serangan berbahaya. Salah satunya lewat Rafael Lusrik yang membentur tiang gawat. Meskipun tampil cukup dominan tapi tim Nas Indonesia kecolongan terlebih dulu lewat eksekusi finalti Halid Ali usai Rizky Ridho menjatuhkan pemain Qatar. Baru satu menit laga babak kedua berjalan tim Nas Indonesia dirugikan dengan keputusan Nasrullah Kabirov yang memberikan kartu merah kepada Ivar Jenner. Wasid Nasrullah Kabirov menganggap jika Ivar Jenner melakukan pelanggaran keras terhadap Saif Elden Hassan meskipun itu tidak terlalu jelas lewat tayangan ulang. Situasi ini yang membuat banyak penonton merasa berang dengan keputusan yang diberikan oleh Wasid Nasrullah Kabirov kepada tim Nas Indonesia. Hal yang sama diungkapkan oleh salah satu komentator asal Inggris yang memandu jalannya pertandingan antara tim Nas Indonesia versus Qatar. Dia merasa cukup bingung dengan keputusan Nasrullah Kabirov yang dinilai keliru saat mengganjar kartu merah kepada pemain tim Nas Indonesia Ivar Jenner. Wah sepertinya tim Nas Indonesia akan bermain dengan 10 pemain. Ivar Jenner hanya melompatinya dan dia harus keluar dari lapangan kata komentator Inggris tersebut. Walaupun telah beberapa kali melihat tayangan ulang dari insiden tersebut, komentator ini tetap bimbang dengan keputusan Wasid. Sungguh sulit melihatnya, tayangan ulangnya sungguh membuat aku bimbang, ujarnya lagi. Di sisi lain bukan insiden kartu merah Ivar Jenner saja yang membuat penggemar tim Nas Indonesia cukup geram dengan sang pengadil. Tapi sejumlah momen di mana pemain Qatar dianggap melanggar pemain tim Nas Indonesia justru tidak membuat Wasid Nasrullah Kabirov bergeming. Bahkan tim Nas Indonesia harus bermain dengan 9 pemain usai Ramadan Sananta menerima kartu merah langsung setelah melanggar pemain Qatar. Seusai laga yang berakhir dengan kemenangan Qatar 2-0, tim Nas Indonesia kemudian melampiaskan kekecewaan mereka terhadap perangkat pertandingan. Netizen Indonesia kemudian mengerbak akun Instagram yang diduga milik Nasrullah Kabirov dengan lebih dari 600 ribu komentar terkait jalannya laga tim Nas Indonesia versus Qatar. Kekalahan atas Qatar membuat posisi tim Nas Indonesia terbenam di dasar kelasmen Grup A Pela Asia U23. Sementara di laga lainnya Australia dan Jordania hanya bermain dengan imbang. Apabila ingin lolos ke perempat final, maka tim Nas Indonesia harus menyapu bersih laga melawan Australia dan Jordania pada pekan ini. Dan kita balik ke informasi bola yang terakhir. Manager Tirmas U23 Indonesia, Sumarji, mengungkapkan kondisi para pemain setelah dikalahkan oleh Qatar. Sebagai informasi, duel antara tim Nas U23 Indonesia versus Qatar terjadi pada Senin 15 April kemarin. Pada kesempatan tersebut, tim Nas U23 Indonesia dipaksa menyerah dengan skor 0-2. Sumarji menjelaskan bahwa semua pemain merasa kecewa setelah laga melawan Qatar. Rasa kecewa ini bukan disebabkan atas kekalahan yang diperoleh, melainkan akibat kelakuan wasit Nasullah Kebirov. Kondisi tim saat kemarin selesai pertandingan tentu kami semuanya merasakan prihatin. Prihatin kami karena kami ini sudah mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika tim kita bermain melawan tim tuan rumah, ya boleh dikatakan apa yang dilakukan oleh wasit itu menurut kami sangat berlebihan. Sangat-sangat merugikan kita dan sangat menguntungkan tim tuan rumah dalam hal ini, yaitu Qatar. Tentukan ini membuat tim setelah selesai pertandingan itu benar-benar kalau dikatakan lemes ya lemes. Tapi semua itu kan kita jadikan evaluasi, kata Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji bahkan menilai Nasullah Kebirov menjadi penentu kemenangan Qatar. Apalagi terlepas dari semuanya, Sumarji mengaku pihaknya kini sedang berupaya untuk mengembalikan semangat para pemain tim Nas U23 Indonesia. Semalam kita tentu bisa melihat bagaimana perannya wasit itu. Mungkin wasit itu sebagai pemain ke-12, artinya pemain yang memenangkan. Tapi itulah faktanya, itulah fakta yang terjadi dan dengan adanya kejadian itu, maka kami tidak boleh terus untuk merenungi itu dan semalam kota umum juga sudah memberikan motivasi kepada kita semuanya. Sampai dengan pagi tadi ya, pada saat makan pagi saya juga memberikan motivasi kepada para pemain. Ini tadi kita latihan di lapangan juga kita beri motivasi pemain ya, agar supaya kejadian kemarin tidak diingat-ingat. Ya, kita lupakan saja dan kita tetap dua game berikutnya melawan Australia dan Jordania, kata Sumarji. Sementara itu tim Nas U23 Indonesia kini juga masih menyisakan dua laga pada babak penyesihan grup A Piala Asia U23 2024. Tim Asuhan Sinteyong ini bakal ditantang Australia pada 18 April 2024, dan tim Nas U23 Indonesia lalu akan dihadapkan dengan Jordania pada 21 April 2024. Sementara itu tim Nas U23 Indonesia kini juga masih menyisakan dua laga pada babak penyesihan grup A Piala Asia U23 Indonesia kini juga masih menyisakan dua laga pada babak penyesihan grup A Piala Asia U23 Indonesia. Terima kasih telah menonton!